Pemirsa Tim Berantas BNNP Jambi mengamankan seorang pengedar sabu di wilayah Suakandis, Kelurahan Tanjung Kecamatan Kumpe, Kabupaten Mwaro Jambi. Dalam hal ini, pelaku mengedarkan sabu kepada para petani sawit di kawasan tersebut. Tim Berantas Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi kembali mengamankan seorang pengedar sabu. Ia adalah Bustami 40 tahun, warga RT-16 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Kumpe, Kabupaten Mwaro Jambi, yang diamankan pada 8 Juni 2022 lalu. Kepala Bidang Berantas BNNP Jambi, Kombes Dewa Putugede Arta mengatakan, Bustami diamankan di base camp tempat transaksi narkotika di kawasan pelancong yang tak jauh dari rumahnya. Di base camp tersebut, pelaku sempat akan melarikan diri, namun langkahnya sudah terkepung oleh petugas. Saat dilakukan penggeledahan dari tangannya, petugas menemukan barang bukti 18 paket kecil sabu siap edar yang disimpan dalam kotak permen pagoda. Lebih lanjut, Kombes Pol Dewa menuturkan, Bustami merupakan salah satu pengedar sabu kepada kalangan petani dan pekerja sawit di kawasan Suakandis. Kita akan kelihatan di kubik, dan kita berhasil mengamankan satu orang persangka dengan barang bukti sebanyak 18 paket. Jadi barang ini memang akan diedarkan kepada masyarakat, dan yang sangat menyedihkan barang ini sasarannya adalah kepada masyarakat-masyarakat kecil. Pertani sawit yang akan melaksanakan panen sawit ini sebagai suplemen katanya, untuk menguatkan dia bisa bekerja. Tapi ini adalah barang berbahaya yang tidak boleh dikonsumsi sembarang oleh masyarakat. Saat ini tersangka dan barang bukti sudah dibawa ke kantor BNMP Jambi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dimas Sanjaya, Cek TV, melaporkan.